Intro Yo, bareng-bareng, Gapai Keberkan Cinta Bersama saya, Yosi Almuzani Di channel Klik Yosi Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di bagian penuh keindahan ini teman-teman Saya ingin jawab satu pertanyaan Yang juga sering masuk di Whatsapp Kemudian di DM, di message, di messenger juga Ini sering masuk teman-teman Masih berkaitan seputar khidbah Dan di khidbah seputar dilamar ataupun melamar Seringkali orang yang sebentar lagi menikah Sebentar lagi akan menikah teman-teman Itu merasakan apa ya? Kayak keraguan yang luar biasa Atau gak tenang bawaannya Padahal ingat teman-teman, sudah dilamar Posisinya sudah melamar Ibarat kata apa? Sebenarnya kalau seseorang itu udah ngelamar Atau sudah dilamar Ibarat kata yang ngelamar ini teman-teman Kan sudah mengamankan itu Mengamankan calonnya untuk tidak dilamar yang lain Dan yang sudah dilamar intinya Tenterm banget karena sudah benar-benar hampir nih Hampir dipastikan akan menikah dengan seseorang yang diharapkan Makanya teman-teman Keraguan atau kebingungan yang ada Saat menjelang pernikahan itu sebenarnya Apa namanya biasa adanya Tapi kenapa ini timbul teman-teman? Karena apa? Mau tidak mau Semakin menuju kepada pernikahan itu Merupakan fase puncak godaan Jadi yang terpikir teman-teman Saat masa-masa menjelang pernikahan ini Kenapa saya sebut sebagai fase puncak godaan? Karena memang intensitas godaan setan Dan apa namanya Intensitas dan kapasitas godaan setan itu tinggi banget Karena ingat Hal-hal yang Yang paling tidak disuka sama setan itu adalah pernikahan teman-teman Pernikahan Makanya ada seorang pemuda yang mau nikah Ini setan benci banget Makanya kenapa Iblis itu sangat memberikan penghargaan yang luar biasa Kepada setan Kepada bala tentaranya Yang mampu menceraikan Ya Mampu menceraikan Keluarga yang sudah dibangun Makanya seburuk-buruk Hal yang dimubahkan Yang dibolehkan adalah perceraian Dan yang paling dicintai dari hal-hal yang dihalalkan Itu adalah pernikahan Makanya teman-teman Karena setan itu Godanya intensitasnya tinggi Kapasitasnya juga tambah besar Disitu biasanya muncul dua keraguan Yang pertama teman-teman Itu sering muncul apa Terbayang kekurangan calon Wess pokoknya ada saja Bisa muncul dari penglihatan kita langsung Tapi bisa juga muncul dari teman-teman Dari kolawakila dan sebagainya Akhirnya menjadikan kita Lebih besar bondnya Daripada husnubonnya Apalagi yang diungkapin oleh orang-orang di sekitarnya itu adalah Sekitar masa lalunya Ingat siapapun yang bahas masa lalu Tidak selesai-selesai Biasanya sampai disitu dulu Dan yang kedua Itu biasanya godaannya munculnya apa Munculnya apa Ada seseorang Kalau Anda perempuan berarti seorang lelaki Yang itu lebih ganteng Lebih soleh Lebih menjanjikan daripada calon Anda Yang seolah-olah itu Pengen mengungkapkan Rasanya kepada Anda Atau mungkin langsung menyatakan Keinginannya sama Anda Ini godaan yang luar biasa Tapi kalau Anda lelaki Itu ada perempuan yang Seolah-olah menawarkan diri Atau mungkin langsung menawarkan diri Makanya dua godaan ini Yang sering dirasakan oleh teman-teman Menjelang pernikahan Karena memang ya Itulah sejatinya setan Enggak seneng Enggak seneng sama sekali Kalau ada pemuda yang segera menikah Makanya saat Anda dilamar Dan Anda melamar Itu adalah puncak godaan Yang luar biasa Bahkan bonusnya ini Terakhir saya sampaikan Kadang-kadang Bayangan mantan Itu juga sering mengelilingi Mengelilingi diri kita Dan seolah-olah kita pengen balikan Makanya waspada Waspada Semakin Anda dekat pernikahan Harusnya Anda semakin lebih dekat Kepada Allah SWT Dan akhirnya saat menikah nanti Benar-benar Anda di puncak spiritualitas Yang Anda rasakan Sekian Semoga manfaat barokah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!